Intro Setiap tahunnya industri musik tanah air selalu mengalami berbagai perubahan hingga tren. Bahkan pada tahun 2010-an lalu industri musik Indonesia diramaikan dengan munculnya berbagai boy band dan girl band. Munculnya boy band ataupun girl band di Indonesia sendiri karena adanya demam K-pop yang berhasil menyedot perhatian masyarakat luas. Tak hanya itu saja, berbagai boy band dan girl band yang muncul pun membawa warna tersendiri bagi dunia musik tanah air. Namun, seiring berjalannya waktu nama-nama boy band yang sempat mendominasi musik Indonesia pun jarang terdengar. Seperti dirangkum Liputanenam.com, dari berbagai sumber, berikut beberapa kabar terbaru boy band Indonesia yang sempat eksis dan bikin nostalgia, Kamis, tanggal 23 September 2021. Nomor 1, Smash. Grup ini sendiri awal terbentuk dengan beranggotakan 7 orang, yaitu Rangga, Dicu, Gizma, Leza, Rafael, Morgan, dan Ilham. Namun, Morgan memilih untuk keluar dari Smash dan fokus pada karir berasingnya. Grup yang eksis dengan lagu cenak-cenuk ini sendiri sempat vakum selama beberapa waktu. Pada awal 2020 lalu, 6 member yang masih bertahan diketahui melakukan reuni dengan mengeluarkan sebuah single berjudul jadi milikku. Nomor 2, Kobul Junior. Beranggotakan Aldi, Kiki, Iqbal, dan Bastian ini juga sempat mencuri perhatian dengan single berjudul Kamu. Namun, pada 2014 lalu, Bastian memilih pinggang dari Kobul Junior untuk bersolo karir. Namun, pada 2017 lalu, grup vokal yang terdiri dari Aldi, Kiki, dan Iqbal memutiskan untuk bubar. Hal ini dikarenakan Iqbal yang memilih untuk fokus pada pendidikan serta melebarkan sayap di dunia aktif. Sedangkan Kiki dan Aldi memilih untuk melanjutkan karir sebagai penyanyi solo. Meski telah bubar, keempatnya juga beberapa kali membagikan momen saat berkumpul bersama di media sosial. Nomor 3, 3G. Beranggotakan tiga orang, yaitu Tara Budiman, Nuski Alatas, dan Gisev Hakim. Sempat eksis dan meraih kesuksesan di awal karir, kini grup vokal 3G pun hampir tak terdengar namanya. Meski begitu, masing-masing anggota masih eksis di dunia entertainment tanah air sebagai aktor hingga presenter. Nomor 4, Sophie X. Grup yang populer dengan lagu Cukuplah Sudah Ini sendiri memiliki sembilan anggota. Nama Sophie X sendiri diketahui merupakan kependekan dari Extraordinary Nine, di mana memiliki sembilan member dengan kemampuan luar biasa. Meski sempat eksis dan warah wiri di layar kaca, namun pada 2014 Boyden ini diketahui telah bubar. Namun saat ini para anggota Sophie X pun mulai jarang terdengar dan muncul di layar kaca. Nomor 5, Dragon Balls. Grup yang tenar dengan lagu Love You No More ini terdiri dari lima orang Anggoya. Mereka adalah Pujian Tolong Kutoy, Hariman Surut Herdiansyah, Purnama Alam Geral dan Agus Herfim. Meski sempat eksis dan mengeluarkan beberapa single group bernama, namun kini para anggota Dragon Balls tak lagi terlihat di layar kaca. Nomor 6, Super 9 Balls. Grup yang beranggotakan sembilan orang ini disebut-sebut sebagai salah satu group dengan vokal stabil. Meski begitu, Super 9 Balls juga tak bertahan lama. Nomor 7, Kids. Boy Band Kids sempat mencuri perhatian masyarakat karena memiliki konsep yang mirip dengan Boy Band Korea Selatan. Group ini sendiri memiliki tiga orang, mereka adalah Irwan Jandra, Ferdinand Kartiko dan Lee Jong-Hon. Kids sendiri meraih kesuksesan dengan lagu berjudul Yes Yes Yes. Namun, pada 2013 Boy Band 1 ini pun bubar sedangkan para member memilih bersolo karir di dunia entertainment Indonesia.